Bahan bakar minyak jenis pertalait dalam waktu dekat direncanakan akan naik sekitar 2.000 rupiah lebih. Rencana kenaikan BBM jenis pertalait ini pun menjadi keluhan bagi para tukang ojek yang ada di kota Kuala Tungkal karena tarif jasa ojek tidak dapat naik. Seiring berjalannya waktu, jumlah tukang ojek di Kuala Tungkal kian berkurang. Hal ini disebabkan karena pendapatan para tukang ojek ini tidak sebanding dengan biaya perawatan kendaraan yang dikeluarkan. Ditambah lagi rencana BBM yang akan mengalami kenaikan harga. Salah satu tukang ojek di Kuala Tungkal, Soiman mengatakan bahwa jika nantinya harga BBM jenis pertalait naik, maka ini menjadi keluhan bagi para tukang ojek. Tukang ojek ini kalau masalah minyak itu ya keberatan kalau dinaikkan. Kalau bisa itu jangan dinaikkan ya harga sekarang ini dan kemudian mudah mencarinya. Ini mencarinya sulit. Hanya boleh pakai tanki aja, tanki motor aja, antrian ikut antri gitu kan. Kalau mau untuk disimpan di rumah untuk cadangan itu kayaknya sulit. Itu kalau satu hari, itu kalau kita narik terus mau makan dua liter lah, mau empat harian gitu. Setiap lagi. Hal senada juga dikatakan saleh Rido. Ia berharap BBM pertalait selalu tersedia di tingkat pengecer meski mengalami kenaikan nantinya. Karena ditakutkan jika sudah terjadi kenaikan harga, BBM jenis pertalait ini akan susah didapatkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.